Oke teman-teman, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya pada kesempatan kali ini Tentunya di Tori Tori Channel Oke teman-teman Terkait dengan Pi Network, kita akan selalu mengabarkan Perkembangan informasi terupdate, terinfo terhot dari Pi Network Kita akan mengabarkan sesuai data yang beredar di internet Oke, jadi jangan di skip video ini Tonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham Yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman mendapatkan info terbaru, terupdate, terhot dan terbaru dari Pi Network Lalu sudah kita lanjut Baik teman-teman Terkait dengan Pi Network ya Kita akan bicara sesuai data Di sini beredar bahwa Pi Network dinilai sebagai jaringan kripto terbesar keempat di dunia Setelah Coinbase, Binance, dan Crypto.com Oke, kita akan simak videonya Kita akan kulas bersama Twitter Channel ini teman-teman ya Baik, bisa kita lihat dari data-data di sini ya Sebelum kita sampai pada peringkat platform penambangan dan perdagangan mata uang digital Kita juga harus tahu bahwa perusahaan-perusahaan ini juga menyediakan dompet digital Yang tanpanya tidak akan ada media pertukaran Jadi apa itu dompet digital? Dompet digital atau disebut e-wallet adalah layanan elektronik atau biasanya online Atau aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan satu pihak melakukan pertukaran elektronik Dengan pihak lain yang hanya berurusan dengan unit digital atau mata uang kripto untuk barang dan jasa Nah, perbedaan antara digital dan kripto karansi Nah, Investopedia mendefinisikan mata uang digital dengan cara ini Yang pertama, mata uang digital adalah bentuk mata uang yang hanya tersedia dalam bentuk digital atau elektronik Disebut juga uang digital, uang elektronik, mata uang elektronik atau cybercrash gitu ya Kemudian, kripto karansi adalah mata uang digital yang merupakan jenis pembayaran alternatif Yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi enkripsi Kemudian, pemanfaatan inovasi enkripsi menisyaratkan bahwa Bentuk mata uang digital berfungsi baik sebagai uang tunai maupun sebagai kerangka kerja akutansi virtual gitu ya Untuk memanfaatkan bentuk kriptografi mata uang Anda benar-benar perlu mendapatkan dompet mata uang digital Oke Data apa yang kami pertimbangkan dalam melakukan penilaian kami Kemudian, kami mempertimbangkan banyak hal Sebelum sampai pada data yang kemudian kami publikasikan di portal berita kami Beberapa data tersebut adalah Satu, jumlah pengguna platform ya Kemudian, yang kedua Dimana jumlah penggunanya sama dengan perusahaan lain Kemudian, kita pertimbangkan jumlah follower media sosial khususnya Twitter Yang ketiga, jumlah negara yang dicakup Kemudian, yang keempat Yaitu adalah volume transaksi tahunan Nah, disinilah kita akan bahas tentang 10 platform Atau jaringan digital atau kripto teratas tahun ini Yaitu tahun 2022 teman-teman ya Baik, yang pertama adalah Coinbase Yaitu 103 juta pengguna Coinbase ini adalah aplikasi yang memungkinkan Anda membeli dan menjual semua jenis mata uang kripto Seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan sekitar 50 lainnya Anda juga dapat menggunakan Coinbase untuk mengonversi satu kripto karansi ke kripto karansi lainnya Atau untuk mengirim dan menerima kripto karansi ke dan orang lain gitu ya Kemudian, sekitar 103 juta pengguna terverifikasi 14.500 institusi dan 245.000 mitra ekosistem di lebih dari 100 negara Mempercayai Coinbase untuk berinvestasi, membelanjakan, menyimpan, menghasilkan, dan menggunakan kripto dengan mudah dan aman Pengikut di platform media sosial Di Twitter itu 5,3 juta pengikut Facebook 366.000 yang disukai Kemudian Instagram 401.000 pengikut Kemudian yang kedua yaitu ada namanya Binance Yaitu 90 juta pengguna Binance ini adalah exchange Salah satu platform perdagangan mata uang kriptografi terkemuka Yang didirikan pada tahun 2017 di Hong Kong Ini menampilkan area yang menarik untuk perdagangan Alcoin Binance menawarkan pertukaran kripto To kripto lebih dari 600 bentuk mata uang digital dan token virtual termasuk Bitcoin Dan Ethereum, Litecoin, kemudian Dogecoin, dan Binance, Coin, kemudian simbolisasinya sendiri Kemudian Binance adalah pertukaran kripto terbesar di dunia Berdasarkan volume perdagangan dengan volume perdagangan harian 76 miliar dolar Dan 90 juta pelanggan di seluruh dunia Kemudian pengikut di platform media sosial Yaitu Binance Twitternya 9,4 juta pengikut Kemudian Facebook itu 1,1 juta Kemudian Instagram 2,9 juta pengikut Yang ketiga yaitu crypto.com Yaitu 50 juta pengguna Ya teman-teman Didirikan pada tahun 2016 Crypto.com telah berkembang menjadi pusat mata uang digital di seluruh dunia Yang lengkap dan terkemuka dalam beberapa tahun Ekosistem kriptonya terdiri dari aplikasi crypto.com Pertukaran crypto.com Perdangan dan dompet DeFi Crypto.com Pembayaran crypto.com Perolehan crypto Kredit crypto Dan berbagai layanan berbeda Crypto.com bekerja dengan lembaga pengatur di seluruh dunia Dan bertujuan untuk menghadirkan metode yang bermanfaat untuk pembelian Penjualan, pertukaran dan pembelanjaan mata uang digital Teman-teman ya Menurut crypto.com Crypto.com berdagang dalam volume sekitar 393,89 juta USD setiap hari Wow matap ya Pengikut di platform media sosial Twitter itu 2,5 juta pengikut Kemudian Facebook 479 ribu pengikut Instagram 1 juta pengikut Kemudian yang ini yang akan kita bahas Yaitu yang keempat teman-teman Platform Pi Network Yang akan kita bahas teman-teman Dan ini adalah urutan keempat Yaitu Pi Network Jaringan Pi itu 35 juta pengguna Saat ini lebih ya teman-teman Kurang lebih ya 50 juta lebih lah Kurang lebih ya Nah Pi Network adalah proyek mata uang digital Yang bertujuan untuk membuat penambangan cryptocurrency dapat diakses Karena Sentralisasi mata uang generasi pertama seperti Bitcoin Setelah menempatkan penambangan mereka di luar jaringan Di luar jangkauan banyak pengguna sehari-hari Nah jaringan Pi yang dikembangkan oleh tim lulusan Universitas Stanford Kemudian memungkinkan pengguna untuk menambang koin Cryptocurrency Pi menggunakan aplikasi desktop dan ponselnya Memvalidasi transaksi pada catatan blister distribusi Ya kurang lebih seperti itu Nah Tidak seperti node pada jaringan seperti Bitcoin Yang menggunakan protokol proof of world atau POW Node Pi menggunakan algoritma berdasarkan stellar consensus protokol atau SCP Pi node memvalidasi transaksi pada buku besar yang didistribusikan dan mencapai konsensus Tentang urutan transaksi baru yang dicatat oleh buku besar Di bawah SCP node Pi Network membentuk lingkaran keamanan atau security cycle gitu ya Atau grup dari 3 hingga 5 orang terpercaya yang dikenal oleh masing-masing pengguna jaringan Lingkaran keamanan membangun jaringan kepercayaan global yang mencegah transaksi penipuan Karena transaksi hanya dapat dipalidasi pada buku besar bersama jika node terpercaya menyetujuinya Nah aplikasi penambangan Pi Network ini bertindak sebagai dompet cryptocurrency Yang ditautkan ke nomor ponsel pengguna atau akun Facebook Seperti blockchain publik lainnya Blockchain Pi akan memungkinkan gitu ya Memungkinkan dompet eksternal untuk menyimpan koin Pi Dan mengirimkan transaksi langsung ke blockchain Namun tidak seperti blockchain lainnya Pengembangnya belum merilis kode sumbernya Jaringan atau komunitas yang dikenal sebagai pelopor Telah berkembang dari 100 ribu pengguna Saat diluncurkan menjadi lebih dari 35 juta pengguna Di lebih dari 230 negara atau wilayah Pada bulan Juni 2022 ini Banyak pioner bermigrasi ke MyNetPay Setelah adopsi jaringan Pi melalui QIC Nah saat ini tim inti belum memberikan update volume transaksi Jumlah pengikut di media sosial Twitternya 1,7 juta follower ya Kemudian Facebook juta Facebook ya 1,2 juta Kemudian Instagram 1,3 juta pengikut Dan keurutan kelima yaitu Luno Ini penggunanya 10 juta Luno ini adalah Fasilitas pertukaran mata uang digital Yang menawarkan platform teknologi Kepada klien untuk membeli Membeli gitu ya Menjual dan menyimpan mata uang digital Serta membayar produk dan layanan Menggunakan dompet mata uang kripto Mata uang digital juga dikenal sebagai cryptocurrency Dan juga Dan dua contoh paling terkenal adalah Bitcoin dan Ethereum Yang terakhir adalah mata uang digital Yang digunakan untuk menggerakkan Ethereum Kemudian Ada urutan ke-6 ya Maaf Ada urutan ke-6 yaitu Coin DCX ya Atau disini penggunanya 10 juta Ya Dan yang ke-7 yaitu ada Bibit ya 6 juta pengguna Dan yang ke-8 ada Prima XBT Atau disini penggunanya 6 juta ya teman-teman Kemudian yang ke-9 Itu ada Busa ya 200 ribu pengguna Dan yang ke-10 ada Swifin Penggunanya adalah 2 juta Nah Disini teman-teman Bisa kita lihat dari data-data sesuai yang disampaikan dari berita newsway.com Bahwa P-Network diurutan ke-4 Artinya nanti bisa jadi P-Network juga nanti akan melambung ya Meroket Bisa jadi Sesuai dengan penggunanya Ya saat ini memang sudah mencapai peningkatan Yang lebih Signifikan Lebih tinggi Dari jumlah yang tertulis di Berita ini Jadi Ini mantap sekali teman-teman Bahwa P-Network saat ini memang sudah di jaringan ke-4 ya Urutannya Dengan jumlah 35 juta pengguna lebih Nah harapan kita memang Kita Selalu pantau Sesuai berita-berita yang beredar Yaitu Harapannya adalah P-Network bisa menjadi nomor 1 Di dunia Itu dia teman-teman ya Ini mantap sekali Bahwa P-Network sudah menjadi trending topic Pembicaraan di seluruh Twitter Khususnya Twitter cryptocurrency Dan juga media-media Sosial yang lainnya Ini mantap sekali teman-teman ya Oke Jadi Yakinlah P-Network nanti akan merajai Cryptocurrency di dunia Itu dia yang paling penting teman-teman ya Oke terima kasih Ini mungkin ini informasi penting Yang bagi saya harus Teruskan ke teman-teman juga Dan semoga Video ini bisa Mencerahkan pikiran kita Bahwa P-Network ini bukan Sekedar Koin-koin halu gitu ya Oke Nah itu dia teman-teman ya Silahkan share ke teman-teman yang lainnya Supaya teman-teman paham Dengan berita ini Terima kasih Terima kasih Dan terima kasih Thanks for watching And see you next video